Tidak perlu marah pada saat peringatan diberikan kepada kita, sebab tujuan peringatan diberikan adalah untuk mencegah kita celaka. Amos pasal 3 ayat yang kedua berkata demikian, Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Mengapa Nabi Amos mengucapkan peringatan ini kepada orang-orang Israel? Karena dia peduli, karena dia mengasihi, harapan daripada peringatan ini diberikan adalah pertobatan dari umat Tuhan tersebut. Nah sudah sekalian kalau Anda membaca peringatan itu di banyak tempat ya, ada peringatan dilarang merokok, dalam mungkus-mungkus rokok juga kadang-kadang ada peringatan ya, merokok dapat merusak kesehatan dan yang lain sebagainya. Anda lihat tanda peringatan, tidak boleh ngebut lebih dari kecepatan tertentu, masuk gang yang kecil ada tulisan jalan pelan-pelan banyak anak, semua peringatan itu diberikan, tujuannya agar kita dan orang lain tidak celaka. Jadi rupa-rupanya peringatan diberikan agar demi kebaikan kita sendiri. Oleh karena itu secara sekalian, kalau kita bertemu dengan peringatan dalam bentuk apapun dalam kehidupan kita, marilah kita hargai dengan sebaik-baiknya, marilah kita hormati dengan sebaik-baiknya, dengan cara tidak mengabaikan semuanya itu. Karena peringatan diberikan untuk kebaikan kita semua, agar kita tidak rugi dan juga agar orang lain tidak mengalami kerugian. Peringatan itu baik. Nah kalau Anda bertemu dengan orang yang memberikan peringatan kepada suara, renungkanlah dalam-dalam. Kalau memang mereka yang benar, ya berarti kita harus bertobat. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa kita yang benar, mereka yang mungkin salah, ya enggak apa-apa. Kita anggap saja orang yang memberi peringatan kepada kita kan mengasih kita, kan kita anggap saja itu sebagai sebuah dinamika kehidupan saja. Nah jangan demikian kita akan selalu menghargai peringatan yang diberikan siapapun untuk menolong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus mengasihi saudara sekalian.